TUMBALA Setiap kilogram pucuk cengkai yang sudah dijemur kering bisa laku hingga 100 ribu rupiah. Pohon cengkai rata-rata bisa dipanen pada usia 5 tahun ke atas. Buat kalian yang penasaran, apa sih manfaat cengkai buat kehidupan manusia sampai harga jualnya bisa tinggi sekali? Selain dikenal sebagai bumbu penyedap atau golongan rempah-rempah, cengkai juga terbukti bermanfaat bagi tubuh, terutama sebagai obat untuk beberapa penyakit, teman. Pak guru juga pernah bilang, si cengkai ini juga andalah nenek moyang kita dulu sebagai penjaga kekebalan tubuh biar gak gampang kena penyakit. Sayangnya zaman sekarang banyak orang lebih percaya obat-obat kimia dibanding apa yang tersedia di alam. Sebelum dijemur dan dijual, kita pisahkan dulu pucuk cengkainya dengan batangnya. Orang di kampung sini menyebutnya meruntih cengkai. Hati-hati ya kawan, petik dengan seksama jangan sampai ada cengkai yang rusak, nanti harganya bisa turun loh. Habis ini, kita antar bibi ke rumah Bu Semi ya. Aku juga penasaran, berapa kilo cengkai yang bibi berhasil dapat hari ini. Kepian kita sak hiwakunya Pak,انya tidak sak hiwakiga? Pak,itu bila cengkai MUI? Mari maikiator, pracy sama kilo itsáhati. Mana kilo kap,prisesell? Pak ngotuh. P twisted sama kilo enough? Newsatu, cukup. Sampasih mari anak,황wani asty ישpun? Saya nak numero 40 sekenda hati cengkai. O Truman, lama 50 sekenda hati cengkai malah來說 setiap. Tolong yakin baru sak hiwakiba pak? Wilk大的 lima puluh. Tolong yakin gak pak? Wilk kat hiwakannya kita pakai pucatnya. aduh kasian bapak lobster dalam keramba apunya lepas di sekitar sini akibat angin kencang dan arus air laut yang kuat dari tiga keramba yang berisi puluhan udang lobster mudah-mudahan masih ada yang berhasil kami tangkap kembali ya udang lobster kan biasanya mencari karang atau batu sebagai tempat sembunyi cari dan periksa setiap tempat kita cari dimana udang lobster yang ngumpet ya ya ampun ternyata betul kata bapak mereka masih ada di sekitar sini ayo cepat tangkap jangan lupa pakai sarung tangan teman udang lobster ini punya capit yang kuat untuk membuat tangan kita luka loh selain rajin mencari pada malam hari bapak ku juga sedang mulai usaha mengembangkan udang lobster keramba teman lumayan loh satu kilonya bisa sampai 150 ribu rupiah yang ukuran seperti ini si udang lobster jenis ini emang paling tangguh dan gampang loh ngerawatnya dibanding jenis lain yang menyebar di Indonesia wah Irfan dapat lagi tuh ayo teman-teman waktu kita gak banyak nih sebelum mereka kabur lebih jauh saat tergesak mereka bisa gesit juga loh teman siapa bilang udang jalannya pelan hihihi ah syukurlah misi kami hari ini membantu bapak cukup membuahkan hasil maaf ya pak kalau kami cuma dapat segini mudah-mudahan kejadian keramba pecah gak keulang lagi kalau rugi terus bisa-bisa aku gak dapat uang jajan dari bapak hihihi sobat bolang kita lanjut main lagi yuk aku mau kasih tau kalian bagaimana kami menghabiskan waktu di pantai hihihi kita mau buat wahana aduk lomang atau biasa juga disebut umang-umang sebelum mulai kita siapkan dulu wahana seperti ini dihias dikit boleh lah yang penting jangan lupa kita pasang ranting untuk si kelomang manjat nanti nah sudah siap ayo kita cari jagoan masing-masing wah kayaknya persaingan bakal seru nih kawan ada yang cari umang besar dan kuat ada juga yang cari umang kecil tapi gesit hihihi kita lihat ya jagoan siapa yang lebih dulu sampai dipucuk ranting oke kita mulai ya aku pernah baca di buku sebenarnya umang bukan termasuk jenis siput keong atau bekicat loh mereka masuk dalam subjenis crustacea jenis yang kita pakai ini adalah jenis umang darat mereka lebih aktif mencari makan saat malam dan ngumpet deh kalau siang-siang begini si umang-umang ini adalah salah satu cara untuk melihat kebersihan pantai loh jadi semakin banyak umangnya berarti semakin sehat dan bersih kondisi pantai tersebut wah punya Irvan mulai manjat tuh aduh kalah nih aku sepertinya hihihi jihuy ternyata gak percuma dari tadi aku siul-siulin si umangnya dia mulai manjat tuh tinggal punya lodi aja nih yang masih santai-santai di bawah teman-teman tau gak si umang ini bisa berpindah-pindah cangkang atau rumah loh bahkan kadang mereka sampai berantem gara-gara rebutan rumah hihihi ada-ada aja ya kata pak guru ada juga jenis umang yang mampu hidup selama 12 hingga 50 tahun loh ukurannya juga bisa sebesar buah kelapa hih serem juga ya sudah-sudah kita terima saja si Irvan sebagai pemenang lomba panjat umang kali ini ya kita pulang aja yuk hihihi 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 hihihi